Pasca robohnya kompleks pertukuan Jompok di Jalan Sultan Agung Jember berdampak terhadap masyarakat. Imbas penutupan ruas jalan utama tersebut membuat aktivitas perdagangan di kawasan Jalan Sultan Agung lumpuh. Hal tersebut membuat omset pendapatan anjlok hingga sebesar 80%. Sementara itu warga berharap kepada pihak terkait untuk bisa memberi solusi atau kebijakan agar roda perekonomian di sepanjang Jalan Sultan Agung kembali normal. Pemirsa amblesnya Ruko Jompok di Jalan Sultan Agung beberapa hari yang lalu sempat menggeparkan warga Jember. Bagaimana tidak letaknya jalan yang telah dibiarkan selama 1,5 tahun akhirnya ambles. Sekitar 9 ruko menjadi korban amblesnya Jalan Sultan Agung dan saat ini 21 ruko diantaranya juga dilakukan perhancuran dikhawatirkan karena adanya ambles susulan. Dan hal tersebut tentu sangat berdampak pada mereka para pilih atau penyewa toko yang ada di Jalan Sultan Agung. Dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi kepada mereka para penjual kita akan mengetahui selengkau. Robonya kompleks pertukuhan Jompok serta ruas jalan yang terjadi pada hari Senin sekitar pukul 4 dini hari berdampak pada perputaran perekonomian warga sekitar lokasi. Bahkan membuat sebagian aktivitas perdagangan lumpuh. Hal tersebut membuat pendapatan menurun drastis hingga 80 persen. Jika di hari biasa para pemilik usaha di kawasan Jalan Sultan Agung mampu meraup keuntungan hingga jutaan ribu rupiah. Pasca kejadian tersebut para pemilik usaha harus menanggung kerugian. Bahkan beberapa pedagang ada yang memilih untuk menutup tokonya agar kerugian tidak semakin membengkak. Pend bingkak disini habis memang dibilang kierchat ya berapa gini persen? Ya Alpha, 45. Ya berapa cousin dibilang jadi ato yang asal belakangnya kita asal kerja, diperancang meses. Jadi sehari yang sehat saja kita bergerak sesi. mediarat sosial yang tidak degli alami aja. Lalu hari-hari biasa yang lalu ya kayak parut, senapan, jadi apa itu ya dia masuk ditahan. Tapi kalau sekarang sudah habis sama sekali, dia bilang, ini pebelinya enggak ada. Karena dia bilang masuknya sulit. Yang sana ditutup, sana ditutup. Kemudian kemarin tidak ada di gata dari Odin juga ada. Lalu dari tempat-tempat juga di gantar. Kini pihak pemerintah tengah melakukan gerak cepat untuk membongkar sisa bangunan pertukuan Tiongpo tersebut untuk mengantisipasi longsor susulan karena kondisi fondasi bangunan sebagian besar sudah terkikis aliran sungai Tiongpo. Sementara itu warga berharap kepada Pemkap Jember untuk memberikan solusi kepada para pedagang agar roda perekonomian kembali normal. Karena melihat proses pembongkaran sisa pertukuan Tiongpo tersebut bisa memakan waktu lebih dari dua pekan. Dua hari ini memang enggak bisa usaha. Dua hari ini. Kalau kemarin-kemarinnya saya masih bisa usaha. Misalnya saya ada kerusatan, saya pindah kebijaksanaannya untuk diperbaiki untuk saya. Yang kiranya aman untuk tempat saya. Berarti Ibu ini untuk makan ya? Iya, sehari-harinya memang ini. Tergantung sama ini? Iya, tergantung dari ini. Juga untuk membantu anak saya yang sekarang ada di kota kan musikun dia bukan kerja, tapi kan perlu dibantu juga. Ketakutan bener. Berharapnya ini sebenarnya lebih cepat ya? Iya. Enggak sampai 20 hari. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda terkait dampak dari amblesnya Ruko Joko yang ada di Jalan Sultan Nabi. Semoga apa yang menjadi keluhan mereka, para penjual atau pemilik toko tersebut bisa menemui titik terandang. Pihak terkait bisa memberikan solusi yang tepat. Dan proses pengerjaan selama 20 hari tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rumer Fantari, DKAJ melaworkan.